disini tuh ada tanggal kayak kacang tanah dan sama ada tembahan sampo tembahan sampo nya itu belum jadi ini paling nunggu beberapa minggu lagi atau beberapa bulan kacang tanah ini untuk bisa kita panen nih soalnya kan ini masih baru baru nanam nih jadi kemungkinan besar kita harus nunggu dulu beberapa minggu atau beberapa bulan untuk menanam ini eh panen kacang ini disini tuh ada makam tapi emang kayaknya ini makam tepat peristirahatan kita terakhir kali soalnya tuh disana itu ada makam huyut ada makam kakek ada makam bibi gue juga kan ini tuh kenapa gak ditanam jagung semua deh karena kan emang si bagian tanahnya itu bukan milik si penanam jagung jadi emang sebagainya gak ditanam jagung tapi gak tau deh selebihnya gitu kan cuma kebanyakan ini kayak ditanam kacang tanah tuh sama ditanam kayak singkong gitu nah ini penampakan penampakan kebun yang gak terurus guys soalnya kan emang pemiliknya itu kayak sibuk banget gitu kan ngurus toko atau gimana gitu jadi pekerjanya cuma fokus ke toko aja nah dan itu garasi sih pemilik kebun ini jadi dia itu kalau kesini cuma markirin mobil tuang ke garasi terus udah deh pulang gitu jadi gak terlalu mikirin kebun yang ini nah ini tuh ada cabai tapi ini cabai yang lumayan pedas sih ini kayaknya dan itu gak mungkin kalau kita yang menanam ini kayaknya cabai yang tumbuhnya itu tumbuh liar kayak yang dijukutan yang kayak gini nih nih waktu itu kita sering apa tuh namanya sering ngarit disini guys buat kebutuhan domba yang waktu itu lebaran haji sih cuma emang ngaritnya disini disini jadi kayak kurus gitu aja kalau di arit sama kita nah ini tuh ada spesies laba-laba guys cuma emang laba-labanya kayak lagi gak makan nah disini tuh ada beberapa pohon pohon kayak ada pohon jambu pohon rambutan sama ada pohon kedong-dong gitu kan buah kedong-dong cuma sekarang emang lagi gak musim buah guys jadi emang sebagian pohonnya itu kayak mati gitu kan kayak pohon cawuk pohon pisang gitu kan terus ada pohon durian cuma sampai sekarang belum berbuah sih pernah waktu itu berbuah cuma emang kayak sedikit aja buahnya kalau kesana kan kalau kita kesana tuh pasti takutnya kan kita cukup ada ular atau apa gitu soalnya kan emang pepohonannya kayak kayak tebal aja gitu cukupnya kayak tinggi gitu kan jadi kalau kesana itu takutnya emang ada ular atau apa nih waktu itu waktu gue kecil pernah nih main kesini terus kayak ada yang punya ada yang punya cuma emang gue ngambilnya diam-diam jadi pas kita ngambil buahnya kita langsung lari gitu masih ada yang punya tapi waktu waktu itu kan ini pernah berbuah berbuah sih lebat cuma emang berbuahnya itu kayak banyak yang dicuri buahnya jadi kan seakan-akan kita sendiri kan gak bisa makan buahnya kita sendiri kan bisa tidak bisa menikmati hasil dari parian kita sendiri kan kalau banyak yang dicuri gitu nih waktu itu ada pengurus kebunnya sih cuma emang sekarang udah gak ada kita kita Terima kasih.